Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada yang tau disini gue bukannya sombong ya, gue juara stand up komedi kritik DPR 2019. Ada yang tau? Tapi gak viral. Yang 2018 viral. Kok pas gue ngomong ya? Dari tadi ditanya, apa sih alasan ikut kompetisi ini? Gak ada kan lu yang disini ikut audisi buat mengisi waktu luang, gak ada kan? Kalo gue tuh hadiahnya itu nanti mau buat hadiah lagi, jadi gue mau bikin kompetisi lagi. Pokoknya mantap lah, ini firman nih. Iya bener. Gue habis nikah kemarin. Dulu tuh gue sempet ada di fase dimana gue tuh bingung nyari cewek gitu ya. Gue udah capek banget lah. Karena gue udah gak tau caranya buat PDKT untuk mulai dari nol. Gue tuh pernah deket sama cewek. Gue whatsapp kan, halo. Iya bang. Ada apa? Ada apa ya kata gue? Terus di instagram. Di instagram gue udah kenal lama nih. Udah kenal lama. Akhirnya kan gue kepikiran, wah kayaknya gue harus minta whatsappnya nih. Boleh minta whatsapp kamu gak? Buat api katanya. Lah gue buat api sih? Kan buat PDKT dong. Masa gue minta whatsappnya di gue buat masukin ke grup Karang Taruna ya dong? Dia tau 17 yang masih lama. Gue akhirnya nanya sama temen gue. Lu bantuin gue kek. Temen gue ada yang ngomong. Gue ada nih temen. Beneran ya. Lu pokoknya harus kenalin gue ada sama cewek. Iya gue ada. Janda. Gak apa-apa yang penting mau sama gue. Kaya. Wah apalagi kaya kata gue. Siapa temen lu? Bukan Megawati katanya. Aduh. Megawati. Kata gue. Iya iya sih kaya. Cuma gue gak mau ah. Taya lalutnya ada dimari. Kalau disini gak apa-apa beda. Terima kasih. Gak ada. Gak ada. Oke. Itu dia tadi Yudha Beraja Mukti. Ini adalah komik. Yudha Beraja Musti. Gak ada gitu. Yudha Beraja Musti. Musti ngapain gitu. Oh iya. Yudha Beraja Musti. Musti. Ini adalah peserta dari Jakarta. Cukup punya pengalaman atau jam terbang di dunia stand up. Ya. Tapi kita gak tau kalau di firma Indonesia bisa aja berbalik. Karena ini beda soalnya. Beda-beda. Langsung aja. Buat Rije dan Coki. Seperti apa? Gue dulu kali ya. Kalau buat gue sih tadi gue nonton Yudha openingnya solid. Cepet. Cepet. Lucu. Dia yang menurut gue bitter lucunya itu adalah temen sejawat saya semua jadi terkenal kalau saya jadi galak. Menurut gue itu lucu. Openingnya lucu. Cuman menurut gue agak sedikit dragging waktu dia cerita tentang pacarnya. Ya. Dia mengenai pacaran apa segala macem. Gue sih gak. Mendekatin cewek. Dekatin cewek. Dia deketin cewek terus dia udah bingung. Betul. Dia cuman lucu di beat itu pas dia bilang. Boleh kenalan gak? Ada apa ya? Hah? Ada apa ya? Dah itu lucu tuh disitu. Sisanya pas ke belakang menurut gue dragging sih. Dragging. Dan itu keliatan dari dia juga menghandle. Dan mohon maaf kepada Mas Yudha. Ya. Siapapun teman-teman yang menonton stand up anda tidak support. Dengan paling tidak pura-pura tertawa. Aduh bagaimana. Tadi keliatan loh di terakhir dia agak bingung. Di terakhir udah agak bingung ya. Agak bingung. Emang anjing. Betul. Walaupun agak selamat di pansen Megawati tadi ya. Agak selamat tadi. Iya. Agak selamat. Agak kencang gitu. Selamat tanpa Megawati ya? Hah? Selamat tanpa Megawati yang diomongin. Selamat Megawati Soekarno Putri. Oh nama panjang ya. Nama panjang ya. Nama panjang. Nah. Kalau dari begin. Kalau dari gue. Gue nih salah satu komik favorit gue juga Yudha nih. Lucu kan? Lucu. Dia tuh lucu. Cuman emang mungkin pemilihan materinya setuju kata Coki. Soalnya setau gue materi dia yang di akhir itu. Itu tuh emang agak panjang dan itu dia ambil sepotong doang. Oke. Itu tuh emang ada satu set yang menurut gue itu kayaknya panjang gitu. Harusnya berkesenambungan ya. Iya gitu. Makanya karena ini mungkin waktunya 2 menit akhirnya dia cut. Jadi dia ngambil cuma sepotong-sepotong. Dan dia harus ngambil opening tercepat. Dia opening tercepatnya adalah dengan mengeluh yang tadi itu. Gue udah stand up dari berapa tahun. Temen-temen gue udah pada jadi artis. Gue doang jadi galak. Nah itu adalah opening menurut gue cepet banget gitu. Tak 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 gitu. Dia memperkenalkan dirinya. Itu sih oke menurut gue. Cuman emang di ending di akhir-akhirnya doang agak kurang setuju kata Coki. Padahal kalau buat gue ya. Ini saran sebagai temen aja Yud. Sebenernya dia ngebahas mengenai nasibnya 2 menit juga cukup banget. Iya betul. Cukup men. Itu lucu banget loh waktu dia cerita mengenai yang dia juara stand up DPR. Kritik DPR. Yang 2018nya viral. Itu tuh bisa dipancang. Iya menurut gue. Sebenernya kan waktu itu si Aji tuh karena masih kecil kan. Karena masih kecil. Dia anak STM. Masuk ke kantor DPR. Terus berani ngeritik DPR. Itu yang bikin dia viral. Oke. Nah kalau Yuda kan jatuhnya udah seumuran ya. Mereka kan cua banget nih dia nih. Betul. Ya atau mungkin kalaupun menang orang DPR cuman. Ini mah cuma mas-mas galak. Ini mah emang aktivis. Itu bisa panjang sebenernya. Bisa panjang. Iya. Mungkin harus aja bisa ngambil karas itu. Oke oke. Karena tadi dia ke dia itu tersandung di beat. Kewek. Karang Taruna. Karang Taruna. Iya itu pemilihan diksi. Padahal Yuda ini adalah orang yang menurut gue jago memilih diksi. Jago. Tapi ketika dia memilih diksi karang Taruna menurut gue itu gak begitu kuat gitu. Maksudnya ya itu kayak karang Taruna biar secara diksi. Kalau misalkan di stand up itu kan kalau misalkan lu mau milih diksi. Itu kita pakai huruf di akhirnya itu adalah KTP BDG. Yang akhirnya huruf K huruf T B D atau G atau P gitu. Nah tadi tuh kayak karang Taruna. Belakangnya A tuh kayak kentang. Kurang tuh. Kurang disitu. Jadi menurut gue itu sih yang agak bikin dia jadinya kayak agak melandai disitu. Dan itu yang agak ngerubah mood dari yang awal sampai yang ke akhir-akhirnya. Tapi tetep buat gue temen-temannya tidak support. Itu kacau sih. Padahal ada dong dikacau lewat Mondar Mandir. Banyak lagi men. Banyak itu. Rumah ya dikacau itu banyak lo men. Iya. Oke.